Dulu Pulau Sumatera dipenuhi hutan belantara. Di sana harimau sangat banyak. Sebagai predator, harimau sering menyerang manusia. Bahkan warga satu kampung pernah habis dimangsanya. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan Hindia Timur Inggris mengurangi populasi harimau Sumatera. Bagaimana kisahnya? Yuk, tonton sampai habis. Harimau Sumatera atau bahasa latinnya Pantera Tigris Sumaterae adalah hewan khas yang sangat terkenal di Sumatera sejak zaman dulu. Sebagai hewan karnifora yang besar dan kuat, yang terkadang tak segan memangsa manusia, harimau seringkali menjadi momok menakutkan bagi penduduk. Pada zaman dulu, sebagian besar kawasan di Pulau Sumatera adalah hutan belantara, tempat kawanan harimau bersarang. Lokasi-lokasi yang dihuni penduduk umumnya berada di pantai atau di beberapa spot di tengah pulau yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Salah satu daerah yang banyak populasi harimau pada era kolonial Belanda adalah kawasan sepanjang Sungai Batanghari di pedalaman Sumatera Barat dan Jambi. Pada tahun 1931, dua orang tukang pikul barang di mangsa harimau. Peristiwa itu diberitakan Koran Medan, Sinar Delhi, terbitan Senin 14 September 1931. Begini kejadiannya. Pegawai topografi pemerintah kolonial Belanda melakukan pemetaan di distrik Batanghari pada bulan Juli. Distrik Batanghari waktu itu termasuk wilayah Sumatera Weskus atau Sumatera Barat. Pegawai topografi tersebut menyewas jumlah tukang pikul peribumi untuk membawa peralatan dan perbekalan. Ketika rombongan berjalan di tengah hutan, tiba-tiba dari kerimbunan pohon melompat seekor harimau yang besar langsung menerkam seorang tukang pikul lalu menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Rombongan segera berhenti dan berjaga-jaga dari serangan berikutnya. Mereka membuat api unggun besar untuk menakut-nakuti harimau itu. Beberapa lama karena tak ada lagi serangan, rombongan melanjutkan perjalanan. Sampai di satu lokasi yang dianggap aman, mereka mendirikan tenda untuk menginap lalu membuat api unggun yang besar agar harimau tidak kembali menyerang. Setelah cukup lama tak ada lagi serangan, penjagaan mereka pun mengendor. Api unggun tidak mereka jaga agar tetap besar, tapi dibiarkan hingga padam. Saat itulah datang lagi sekor harimau besar, masuk ke tenda yang pintunya terbuka. Harimau itu menekam seorang tukang pikul yang sedang tidur, lalu menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Karena gelap, orang-orang yang bersenjata tidak bisa menempat harimau tersebut. Tiga tahun kemudian, kuran pemandangan terbitan Batavia edisi Kamis 9 Agustus 1934 juga memuat berita penyerangan harimau. Seorang sopir yang membawa bus kecil trayek Padang-Pekanbaru membawa beberapa penumpang dari Padang menuju Pekanbaru. Ketika melewati tempat sunyi pada malam hari antara payakumbuh dengan pangkalan di Kabupaten 50 Kota, dari jauh sopir itu melihat dua cahaya datang dari depan. Sopir itu menyangka itu adalah lampu sebuah mobil dari arah Pekanbaru. Ia segera meneptikan mobilnya dan berhenti agar mobil itu bisa lewat. Sebab waktu itu jalan sangat kecil untuk mobil bisa berpapasan. Ketika sopir itu memadamkan lampu mobilnya, barulah ia menyadari yang datang bukan sebuah mobil, melainkan sinar mata sekor harimau besar yang disertai awumannya. Karena takut, sopir itu bergegas menjalankan mobil dengan kencang hingga menabrak harimau tersebut. Ia merasakan mobilnya melambung dan harimau itu tergilas. Sopir itu tidak peduli, ia terus memacu mobilnya menuju Pekanbaru. Esoknya sopir itu kembali ke Padang membawa penumpang. Saat melewati tempat yang sama, hari mulai sinjar. Ia mengira tidak akan terjadi apa-apa. Karena itu, ia menjalankan mobilnya seperti biasa. Tapi ia kaget karena tiba-tiba mobilnya dilompati oleh dua ekor harimau yang besar. Untungnya kedua harimau itu tidak mendarat di atas mobilnya, melainkan terlewati hingga kesebelahnya. Sopir itu tentu saja ketakutan. Ia melarikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Nah, bagaimana kedua ekor harimau tersebut bisa menandai mobil yang menggilas harimau lainnya? Tentu saja sebuah misteri. Sebulan kemudian di Medan dilaporkan ada dua anak dikejar harimau. Beritanya dimuat di Koran Pemandangan pada tanggal 27 September 1934. Keristiwa itu terjadi di Kempung Gelugur yang berbatasan dengan Onderneming Sungai Sikambing. Onderneming Sungai Sikambing merupakan perkebunan tembakau milik perusahaan Belanda yang sangat luas di Delhi, Sumatera Utara. Pada awal tahun 1900-an saja, pekerjanya lebih 500 orang. Mereka umumnya Kuli Tionghoa, Jawa, Keling, dan Bawean dari Jawa Timur. Kempung Gelugur tersebut terletak bersebelahan dengan perkebunan tembakau itu dan langsung berbatasan dengan hutan. Suatu siang, kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk menggembalakan tiga ekor kambing. Di dalam hutan, mereka bermain sesuka hati. Kira-kira pukul 5 sore, keluarlah seekor harimau besar. Kedua anak itu lari ketakutan menuju kampung, menjerit-jerit minta tolong. Seekor dari kambing mereka yang mengikut di belakang berhasil diterkam si raja hutan itu. Sedangkan kedua anak tersebut selamat. Harimau itu menyeret kambing tangkapannya ke dalam hutan. Penduduk kampung memberitahukan kejadian tersebut kepada Tuan Van Breukelen Muda. Mungkin ia kontroler di perkebunan Belanda itu. Breukelen mengambil senapannya dan mengintai di lokasi. Ia menunggu dekat hutan itu hingga pukul 7 malam. Ketika melihat harimau tersebut, ia menembaknya. Sekali tembak, serajah hutan itu tewas karena peluru mengenai dagunya dan tembus ke kepala. Satu lagi kawasan di Sumatera yang hutannya dipenuhi harimau pada era kolonial adalah muko-muko di Provinsi Bengkulu. Ada sejumlah informasi tentang harimau di kawasan itu. Peter Baumgart dalam buku Frontier of Fear yang terbit pada tahun 2001 mencatat ada sejumlah desa di muko-muko yang sunyi dan penduduknya nyaris kelaparan karena teror dari harimau. Baumgart mengatakan, orang-orang takut ke sawah dan ke kebun lada meski pada siang hari sekalipun sehingga panen mereka gagal. Akibat teror tersebut juga banyak penduduknya pindah ke kampung lain. Dr. Edwin Mayer Loop, antropolog Amerika yang meneliti di Sumatera pada tahun 1926-1927 menyebutkan bahwa di Sumatera harimau dapat dijumpai di mana-mana dan di beberapa kabupaten jumlahnya sangat banyak. Umumnya, kata Loop, harimau adalah hewan yang sangat berguna karena menghambat populasi babi hutan yang sangat merusak pertanian. Namun, ketika harimau sudah tua dan semakin sulit menangkap babi hutan, rusa, atau kera, mereka harus puas dengan manusia yang tidak bersencata. Pemakan manusia seperti harimau menebar teror di kampung-kampung dan menjadi rintangan bagi pertemuan-pertemuan sosial, kata Loop. William Marsden, pegawai East India Company atau perusahaan Hindia Timur Inggris di Bengkulu dalam buku History of Sumatera yang terbit pada tahun 1783 mengatakan harimau terbukti sebagai musuh manusia dan binatang-binatang lainnya di Sumatera. Kepala harimau seringkali dibawa untuk mendapatkan hadiah dari East India Company yang sering memasang sayembara perburuan harimau. Marsden menulis, harimau adalah musuh utama di Sumatera. Obor-obor sering dibawa untuk menakut-nakuti harimau yang sadar dan takut terhadap api. Dengan alasan yang sama, warga desa juga sering membekar api unggun besar tujuannya agar harimau tidak masuk ke desa mereka. Harimau telah terbukti sangat berbahaya bagi para penduduk. Jumlah orang yang dibantai harimau sangat banyak. Saya, kata Marsden, bahkan pernah mendengar tentang sebuah desa yang seluruh penduduknya habis di bangsa harimau. Namun lanjutnya, kepercayaan mistik yang sangat kuat yang dianut membuat para penduduk Sumatera enggan berburu harimau. Padahal East India Company di Bengkulu telah menawarkan uang yang cukup banyak. Hanya beberapa orang saja yang percaya takdir dan yang keluarganya mati karena dimakan harimau. yang berani memburu binatang tersebut, kata Marsden. Ukuran dan kekuatan spesies harimau di Pulau Sumatera, menurut Marsden, sungguh luar biasa. Mereka dilaporkan dapat menghancurkan kaki kuda atau kerbau hanya dengan cakarnya. Mereka juga disebut mampu menyeret bangkai mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya ke dalam hutan. Marsden heran dengan kepercayaan mistik yang dianut orang-orang Sumatera yang tidak mau memburu dan membunuh harimau. Si Raja Rimba seperti disucikan penduduk sehingga mereka membiarkan binatang-binatang tersebut berkeliran dan memangsa manusia. Padahal, binatang-binatang itu dapat dengan mudah dibasmi. Cukup dengan penginan misiu, akan habis semuanya, tulis Marsden. Peter Boomgart mengumpulkan 30 cerita tentang serangan harimau terhadap manusia yang terjadi di beberapa daerah yang dikuasai kolonial Belanda di Sumatera sejak tahun 1600 hingga 1950. Ia menyimpulkan mayoritas korban serangan harimau adalah laki-laki dewasa. Serangan yang terjadi pada malam hari maupun siang hari sama banyaknya. Tidak pernah tercatat ada korban orang Eropa. Korban terbanyak justru para pendatang di Pulau Sumatera yaitu orang Tionghoa dan Jawa. Mereka umumnya kuli perkebunan. Para kuli tersebut berada di Sumatera terkait dengan kebutuhan tenaga kerja kolonial untuk membuka perkebunan skala besar, pengerjaan konstruksi kereta api dan pembuatan pos-pos militer. Para kuli itu menjadi sasaran harimau karena mereka didatangkan ke lingkungan asing di mana mereka tidak memiliki mekanisme penanggulangan yang dikembangkan oleh penduduk asli yang tumbuh di Sumatera. Menurut Bumgart, perusahaan Eropa yang melakukan deforestasi parsial di Sumatera bertanggung jawab sebagai pemicu serangan serajah hutan. Dari laporan kolonial yang dikumpulkannya, Bumgart mencatat angka yang fantastis terkait korban harimau. Jumlah penduduk di beberapa wilayah kolonial Belanda dan Inggris yang dibunuh harimau dalam kurun 37 tahun, yaitu dari tahun 1818 hingga 1855 sebanyak 1.175 orang. Perinciannya, di Bengkulu pada tahun 1818 100 orang, di Lampung pada tahun 1820 675 orang, di Palembang pada tahun 1854 300 orang, dan di Tapanuli pada tahun 1855 100 orang. Tentu saja data ini hanya untuk satu daerah di Pulau Sumatera pada tahun yang tidak sama, namun data ini memberikan gambaran betapa banyaknya korban serangan harimau di Pulau Sumatera di masa lalu. Kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh harimau terhadap modernisasi yang dilakukan kolonial Belanda dan Inggris di Pulau Sumatera menjadi alasan bagi perburuan dan pembunuhan terhadap harimau. Teknologi senjata api menjadi alat yang efektif menghadapinya. Sejumlah foto pada zaman Hindia Belanda memperlihatkan pegawai-pegawai Belanda yang bangga berpose dekat harimau hasil buruan mereka. Para pemburu lokal difoto setelah berhasil menangkap atau membunuh serjah hutan. Ini kemudian ditambah dengan munculnya toko khusus misalnya di kota Padang pada tahun 1920-an yang memasang iklan membeli hewan-hewan besar dengan harga yang pantas. Orang Sumatera yang terbiasa hidup berdampingan dengan harimau melalui berbagai kearifan lokal akhirnya memasuki fase menjadikan harimau sebagai musuh. Bahkan hama. Fase tersebut berlansung hingga sekarang. Watak kolonial yang membuka hutan alami menjadi perkebunan besar terus berlansung hingga kini. Aktifitasnya mendesak habitat harimau dan mendorong populasinya menuju tragedi seperti di Jawa dan Bali ketika harimau Jawa dan harimau Bali hanya tinggal cerita. Jika kamu pernah memiliki pengalaman atau mendengar cerita orang lain tentang harimau Sumatera silakan berbagi di kolom komentar yang tak kalah penting karena saat ini diperkirakan harimau Sumatera hanya tinggal sekitar 400 hingga 600 ekor. Menurutmu apakah harimau Sumatera bisa selamat dari kepunahan? Bagaimana cara menyelamatkannya? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!